Oke Jum, gue bakalan kasih beberapa tips penting buat kalian yang sering pasang modul magis Jum. Tips yang pertama nih, berapa banyak modul magis yang harus kita pasang. Terus tips yang kedua, modul magis apa aja yang kita butuhin. Dan tips yang ketiga, apa dampak pasang modul magis terlalu banyak. Yang skip videonya, gak akan dapet ilmu Jum, cuma dapet kenangan pahit sama mantan Jum. Eh, jangan lupa Jum. Oke Jum, akhirnya kita ketemu lagi sambil ngopi ya, kita bakalan bahas modul. Nah di video kemarin, bapak ojang itu udah share 3 modul magis legend yang bisa kalian pasang di hape super kentang sedunia Jum. Biar hape kalian tuh gak kentang-kentang banget Jum. Tapi banyak komentar masuk ke video tersebut, jadi komentar sepuh yang sering melintas. Bang, bisa dikongong gak? Bang, sama modul magis anu bentrof gak? Emang kalian cari modul magis apa Jum? Nah disini, Bang Ojang itu masih pake modul magis yang kemarin, yaitu modul magis U Performance versi 4 dan modul magis pendukungnya Jum, yaitu FPS Stabilizer. Jadi totalnya itu ada 3. Tapi Bang Ojang bakalan komboin sama modul magis yang dibuat oleh pengembang yang sama Jum. Nah, disini Bang Ojang punya 7 modul magis yang bakalan Bang Ojang pasang Jum. Hih, ini gambaran para roek. Nekos kamar Jum lah. Nah, nah, nah lah. Modul magis yang bakalan bawa jalan pasang, mulai dari modul magis DFS atau untuk membuka frame rate lebih tinggi. Terus modul magis U Performance, ini adalah tweak utamanya. Terus disini ada KTI Memory atau JTRAM. Terus ada SF Analytic sama SS Analysis ini buat menstabilkan FPS. Terus ada Swap Controller dan di bawahnya ada U Performance Dev yang versi 4. Kalau misalkan hape kita sudah di root, apalagi sudah pasang custom ROM dan custom kernel, kita bakalan punya pertanyaan Jum. Modul magis apa yang harus kita pasang? Nah, tips yang pertama nih. Modul magis wajib yang harus dipasang user root dan benar-benar penting banget. Yang pertama, modul magis Thermal Mode. Terus yang kedua, modul magis Busy Box. Dan yang ketiga, modul magis Samiko. Nggak ada yang lain. Mau kalian nge-game, mau kalian enggak, atau mungkin kalian daily social media, atau mungkin nge-youtube, atau mungkin cuma tiduran doang. Tiga modul magis itu wajib ada di magis manager. Oke, sekarang kita lanjut yom. Nah, ini adalah kecepatan CPU sebelum mbak ojan nambahin kombo modul magis. Jadi, mbak ojan cuma pakai tiga modul magis saja. Itu CPU-nya sudah tinggi-tinggi speed-nya. Nah, gimana rasanya kalau misalkan kita tambah lagi modul magis. Oke, disini mbak ojan sudah pasang beberapa modul magis, yaitu kombo modul magis U Performance dan Thermal Mode. Dan sekarang mbak ojan ingin memasang modul magis DFS, terus modul magis Memory KTi, dan yang terakhir adalah Swap Ram Controller. Jadi, total modul magis yang bang ojan pasang sekarang, jumlahnya adalah 8. Jadi, kombo U Performance 7 ditambah Thermal Mode 1 jadi 8. Nah, untuk kombo modul magis U Performance ini emang agak-agak ribet cara settingnya. Cuma, kita cuma sekali setting saja. Ya, contohnya modul magis U Performance itu harus di setting dulu, terus modul magis Memory KTi, itu juga harus di setting. Jadi, kita harus ubah. Kita ingin menggunakan jet RAM yang jenis apa? Contohnya, yang LZO, atau mungkin LZ4, atau mungkin D-Flat. Kalau disini mbak ojan menggunakan D-Flat. Terus, untuk modul magis DFS juga, itu harus di setting. Pokoknya, semua modul magis yang mbak ojan pasang sekarang ini perlu di setting. Tapi, cuma 1 kali saja. Untuk cara setting modul magis U Performance, terus modul magis DFS, modul magis Memory KTi, bahkan Swap Ram Controller, kalian bisa cek saja di kolom deskripsi, sudah mbak ojan siapkan. Pokoknya, video di channel mbak ojan paling lengkap. Kalau misalkan masih ada yang belum lengkap, silahkan kalian request saja di kolom komentar. Nah, disini mbak ojan lagi setting jet RAM atau Swap Ram. Ya, sebenarnya sih paling bagusnya Swap Ram ataupun jet RAM itu dimatiin. Kalau misalkan kalian pakai HP yang RAM-nya gede. Tapi kalau misalkan RAM-nya kecil, aktifin saja. Ya, maksimal 2GB. Oke, disini sudah mbak ojan setting. Langsung kita restart, jom. Oke, disini sudah mbak ojan tambahin beberapa modul magis pendukung, terus sudah naikin ukuran jet RAM, bahkan merubah kompresi jet RAM menjadi D-Flat. Nah, kecepatan CPU dan kinerjanya itu masih tetap, jom. Yang nambah, malah suhunya. Jadi, berapa banyak modul magis yang kita butuhin buat game? Nah, sebenarnya itu nggak perlu terlalu banyak pasang modul magis, jom. Kalau misalkan HP Android kalian itu sudah mentok kinerjanya, ditambah modul magis pun itu nggak akan ngefek apa-apa. Yang ada, malah HP kalian bakalan kepanasan. Kenapa? Soalnya sistem itu bakalan sibuk. Bukan sibuk ngarit, jom. Nah, jadi modul magis yang kita butuhin, itu maksimalnya 5 aja, jom. Satu, modul magis utama. Satu, modul magis termamut. Dan yang tiga lagi itu modul magis pendukung. Contohnya buat memori ataupun unlock FPS. Nah, sekarang tips yang ketiga, jom. Apa efeknya kalau pasang modul magis terlalu banyak? Nah, efek yang bakalan terjadi nih ya, kalau misalkan terlalu over pasang modul magis. Yang pertama, HP kalian bukannya lancar, malah tambah lag. Terus yang kedua, HP Android kalian itu bakalan cepat panas bahkan overhead. Terus yang ketiga, OS itu bakalan sering keras bahkan HP-nya macet. Dan yang terakhir, sering tiba-tiba break padahal gak ngelakuin apa-apa. Gimana? Udah sama news? Silahkan dicatat, jom. Oh iya, kombo modul magis yang mbak Ojan pasang sekarang, ini termasuk kombo yang normal, bisa kalian pake buat game ekstrim, bahkan bisa memperlancar HP kalian yang lemot banget, jom. Nah, untuk filenya silahkan emot aja di kolom deskripsi, jom. Terima kasih telah menonton!